Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bungkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tips dan triknya gimana sih kalau kita menghasilkan satu karya Biar orang-orang juga mau dengerin lah minimal Biar karya kita semakin dikenal nih sebagai seorang juga pencipta lagu Iya, sebagai player band juga, iya Kalau saya sih gak bisa kasih tips dan trik yang bener juga Karena sampai sekarang juga lagu saya gak dengerin banyak orang Sepengalaman Bang Lebong gimana nih? Begitu buat lagu seperti sama band sekarang, sama Bakardi, bikin lagu Biar orang-orang tahu dulu minimal Ya paling bikin, ya tadi pertama gitu lah ya Bikin sesuatu yang beda, baru Dan kalau bisa diterima orang banyak gitu kan Dan memang itu bukan perkara yang gampang Kalau bisa bikin kayak gitu, baru enak, beda, udah pasti naik gitu kan Sebenernya kan itu yang perkara yang sulit gitu kan Cuma ketika itu ya saya biasanya sih bikin By moment juga gitu, sekarang lagi rame apa gitu kan Oke Begitu udah, lama jangan, maksudnya jangan terlalu banyak Apa ya Banyak, ini begini, ini begini, udah bikin aja rilis, bikin aja rilis gitu Langsung rilis, langsung lah ke seluruh platform digital Spotify jokes dan lain-lain gitu kan Karena enaknya sekarang, akses udah terbuka lebar gitu kan Bener ya Kalau dulu punya lagu, harus denger satu-satu gitu Baik dengerin lagu saya, Baik Ini dengerin lagu, pinjemin dulu Oh Gitu kan, hard copy Kalau sekarang bukan lagi soft copy Sekarang udah link Link 2 menit Jadi begitu kita buat karya Saat ini selesai nih, sudah mastering sudah kelar Bisa langsung disebar Sudah sampai ke ujung belahan benua manapun udah bisa denger Itu tadi, 2 menit semua orang bisa lihat Iya Bisa dengerin Berarti itu juga merupakan satu peluang juga dong Berarti Sebagai kita yang ada di daerah ini Karya-karya bisa dinikmati sama orang-orang lain Berarti itu satu hal positif juga Positif, kemudahan Kalau dulu Bikin Mungkin Mungkin ya Relatif lebih mudah bikin satu karya yang bagus Gitu kan Lebih mudah ketimbangan sekarang Tapi dulu untuk bisa mempublish karya Udah hal yang beda lagi Dua masalah lagi Tidak gampang gitu kan Secara personal aja kita pengen Baik dengerin lagu gue Saya harus datangin Bener Door to door Door to door Ibaratnya gitu kan Kalau cerita demo Kalau sekarang kan enggak Sebar langsung gitu Tapi permasalahan sekarang adalah Kalau dulu bandnya dikit Konten kreatornya dikit Sekarang sudah bisa nulis lagu semua Orang sudah bisa jadi konten kreator semua Wordnya udah beda lagi Wordnya udah beda lagi gitu kan Difasilitasi tapi ya Ya gitu lah kurang lebih Teknologi juga berkembang ya IAIA yang memperbuat nada-nada Canggih Orang yang suaranya bisa dikatakan Belum nyampai nadanya Tapi bisa menjadi bagus Karakternya bisa dirubah semua Yang berbayar bisa Bisa pakai suara siapa aja Bisa pakai suara Linkin Park Bisa pakai Chris Cornell Saya misalnya pengen rekaman nih Suara pas-pasan Bisa juga jadi penyanyi Penyanyi sosial media lah Minimal Tapi ya gitu lah Si AI itu tadi Kalau akhirnya kita berbicara ke era sekarang Si AI itu tadi Saya pernah juga baca gitu kan bahwa Ketika AI sudah di tahapan 100% Apakah semua job desk kita bakal disikat sama si AI tadi Tidak Ternyata tidak Semua pekerjaan kita bakal didigitalisasi oleh pengguna AI Oke Si AI itu tergantung perintah Betul Tergantung perintah Jadi ketika bawa teman-teman bilang Bah sekarang sebagai komposer atau lainnya Atau eranser dan lainnya Sekarang tidak Tidak pakai dong Sekarang sudah ada Suno Sudah ada Evifikit Nah tetap beda Karena Begitu Si Suno rilis Saya langsung eksperimen gitu Ternyata Si Suno bekerja sesuai perintah Oh oke Perintah si musisi Perintah si writer Dengan perintah Istri saya Pekerja biasa Pekerja harian Ngerti musik ngerti sedikit Oke Tapi tidak berpengalaman Bisa musik bisa Tapi tidak berpengalaman disitu Perintah Dan mention orang-orang berpengalaman Beda Dengan orang itu Jadi Si Suno pun menghasilkan Beda Setiap orang hasilnya beda-beda Walaupun dengan Dibikinin lirik yang sama Tapi ketika kita masukin keyword yang berbeda Hasilnya sangat berbeda Oke berarti Walaupun dengan ada perkembangan teknologi Yang memudahkan nih Yang memudahkan Para enger Enger Apa eranger Terus juga komposer Komposer Tetap menghasilkan Karya yang beda-beda Dan juga Feel Feelnya kali ya Feel musiknya Feel musiknya beda Yang tidak bisa ada di AI Misalnya Misalnya gini Bikin sama Albuong Satu musik jingle Katakanlah 10 ribu Bendingan pakai AI gratis Silahkan Hasilnya beda Benar Tetap Tetap Pakai AI juga Saya juga pakai AI juga Maksudnya Kalau bikin musik Pakai AI sama Albuong Barang 10 ribu Biayanya kurang lebih Kalau sama si B 3 ribu Tapi si B itu 3 ribu Dia bukan SA musician Dia bukan seorang Memang programmer Di musik Bukan aranser Hasilnya beda Itu bukan berbicara Saya gitu Bukan berbicara Albuong Tapi lebih berbicara bahwa Orang yang berpengalaman Di musik Aranser-aranser di luar itu Juga tidak terlalu khawatir Dengan si Suno Itu tadi Tapi emang Kalau untuk lucu-lucuan Sangar 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 Siapapun bisa buat lagu Siapapun bisa bikin lagu Lu gak usah bikin lirik deh Suruh Si chat GPT Chat GPT Tolong dong bikin lirik begini Keluar liriknya Setelah dapat itu Di copy paste Pindahin ke Suno Langsung jadi lagu Gak pakai bayar Tinggal bikin akun email Perkali-kali Asal betah gitu Benar Tapi itu tadi ya Perkali Feel dari Jiwa musiknya itu Yang tidak bisa digantikan Marwahnya 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 gak bisa digantikan Mau secanggih apapun Makanya sampai sekarang Sekarangpun komposter juga tetap Nyantai-nyantai aja Tetap mau gimana pun Kecanggihan teknologi Tapi yang membuat Mereka ya menjadi Berbantukan lah Kalau dulu harus Nguliknya Se-gitar dulu Ini dulu Ini dulu Kalau sekarang Sekarang sudah mempermudah Mempermudah Lirik bikin Bikin lirik mungkin Satu atau dua jam Bikin musiknya bisa tiga hari Tapi dengan adanya Suno Dengan adanya Suno Sekarang sudah ada Ya bisa Satu jam berikut Kalau berbayar Ya lebih gampang Dengan fitur yang lebih banyak Tapi kalau gak siap berbayar Siapin email banyak-banyak Ya kan Ganti akun Ganti akun Udah jadi Tapi Apakah sekarang kan Belum ada yang bisa Benar-benar bisa Mengimplementasikan Ada yang kita inginkan Maksudnya Lu bikin ada begini Belum Belum sedikit Apakah besok Bisa Bisa Teknologi luar biasa Karena ada pertanyaan Berapa tahun yang lalu Ini bisa gak Bung Secara analar sih Teknologi gak Bisa Ternyata sekarang ada Tahap 80% Di tahap 80% Udah bisa Tapi bukan Bukan masalah Produser ya Waktu itu bikin Stem musik deh Misahin Satu track Master Apakah bisa dipisahin Kembali Drumnya Gak mungkin Gak bisa Saya bilang Waktu teman tanya Gak bisa Gak mungkin Sekarang bisa Walaupun hasilnya baru 65% Tapi Pertanyaan itu Terhitung baru 2 tahun kemarin Tapi ternyata sudah bisa Sudah bisa Berarti 2 tahun ke depan Bisa 100% Karena orang Sudah dapet file master itu Pengen dipecah-pecah lagi Itu udah gak bisa dulu Kalau dulu Kalau dulu gak bisa Gak bisa Sekarang bisa Walaupun baru 65% Berarti 2 tahun ke depan Bisa 100% Dan itu ya Lebih enak aja Dari seorang komposer Oh comot yang ini Ada yang mau direvisi Ini Berarti bukan master lagi Nanti namanya Stem Stem track Oke Dan Kalau yang Unik-uniknya nih Lagi Bang Lebong Sebagai seorang juga Ya pencipta lagu Dari zaman dulu Sampai sekarang nih Dalam membuat Satu karya nih Pernah juga Tiba-tiba Mandek gitu Waduh gak tau nih Harus membuat apa Ketemu gak Momen-momen seperti itu Atau Waduh Udah capek nih Buat karya Udah deh Mainkan karya yang ada Atau bahkan Pakai karya orang Bukan juga sih Males paling Ada satu titik Males Tapi bukan stuck Oke Males gitu kan Tapi saya sendiri Malesnya justru Dimaksimalkan Buat Buat apa lah Kalau bahasa sekarang Menghepankan hal-hal yang lain Bener-bener Tinggalkan dunia Tinggalin aja dulu Maksudnya tinggalin aja dulu Kalau bisa nulis lagu Gak dapet Yaudah tinggalin aja dulu Gak bisa dipaksain Gak bisa dipaksain Dan melakukan hal-hal Atau aktivitas yang Yang lain lah Kalau udah itu Gak lama sih 2 hari 3 hari Balik lagi Gak dapet lagi Dapet lagi Wangsit lagi Mood balik lagi Berarti setiap Setiap musisi Setiap para penghasil karya Itu memang ketemu gitu Momen-momen yang Memang Aduh Udah ngeblank Gak tau lagi Harus mau ngapain Biasanya pasti ada Semakin dikejar Makin gak dapet Makin gak dapet Makanya ketika Loh ini bikin Apa ya Stringnya mau diapain Keyboardnya mau diapain Gak dapet udah Maksudnya mau tinggalin aja Tinggalin dulu Tinggalin aja Ngapain di luar gitu kan Mau deadline-nya si klien Gak peduli Secepatnya gak peduli Makanya Gak bisa tiba-tiba Cepet-cepat gitu Bang bisa gak bikin Kalau bikin kayak gini Berapa misalnya Seribu rupiah Misalnya gitu kan Oh kalau Itu berapa hari Ya satu minggu paling cepat Atau lima hari gitu kan Bisa gak dua hari Saya berdua ribu Gak bisa kerjain aja sendiri Gak bisa Karena saya harus ada spare itu tadi Saya harus punya spare Ketika Disini pandek Stuck Ini gak bisa bagus Dibikin kayak mana Gak bisa bagus ya Saya harus tinggalin dulu Minimal satu jam Dua jam Saya harus tinggalin Kalau gak ngomoter-moter Gak bisa waktu Tenaga dan pikir Betul Akhirnya nanti juga Hasilnya juga gak Gak sesuai dengan Apa yang klien minta Gitu ya Oke dan pemirsa op ini Jangan kemana-mana Kita masih menyisakan lagi Segmen-segmen selanjutnya Yang pasti masih bersama Dengan Narsumber kita Setelah yang satu ini Kami akan kembali lagi Untuk Anda